Tutorial Kuliah Sistem Hukum Indonesia Topik Kelima Sistem Hukum Indonesia Disediakan oleh Global Tutorial Hukum Nasional Menurut Sunaryati Hartono, pengertian hukum nasional dipakai dalam arti berbeda dengan pengertian hukum positif, tetapi lebih mengandung arti Ius Constituendum Indonesia atau Sistem Hukum yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia yang memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sedangkan menurut Bagir Manan, legal existing sistem hukum Indonesia itu ada empat, yaitu Sistem Hukum Barat berdasarkan asas konkordansi dari Belanda. Sistem Hukum Adat terdiri dari banyak sistem hukum. Van Vollenhoven menyebut 19 lingkungan hukum adat, sistem hukum agama, khususnya sistem hukum Islam, dan terakhir sistem hukum yang lahir sejak kita merdeka atau disebut Sistem Hukum Nasional. Dengan demikian pengertian Sistem Hukum Nasional menurut Bagir Manan berbeda dengan Sunaryati Hartono. Bagir Manan mengartikan Sistem Hukum Nasional adalah hukum positif juga, hanya hukum ini lahir sejak negara RI merdeka sampai sekarang. Dengan tambahan bahwa Sistem Hukum Nasional ini selain lahirnya setelah RI merdeka juga ditujukan untuk seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya parsial saja keberlakuannya seperti halnya hukum barat, hukum adat maupun hukum Islam yang hanya ditujukan untuk golongan tertentu saja, adat tertentu, atau agama tertentu. Sedangkan Sistem Hukum Indonesia selain terdiri dari Sistem Hukum Nasional juga termasuk Sistem Hukum Adat, Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Barat. Pengaruh globalisasi terhadap pembangunan hukum nasional. Menurut Sutarno globalisasi ialah proses mendunianya sesuatu, proses menyebar atau meluasnya sesuatu ke seluruh dunia. Menurut M. Sastra Prateja globalisasi adalah menciutnya dunia, compression of the world, meluasnya kesadaran. Lebih jauh M. Sastra Prateja menyebutkan dua aspek globalisasi. Aspek subjektif merupakan proses yang terjadi dalam kesadaran manusia-manusia melihat dirinya sebagai partisipan dari dunia yang semakin satu. Aspek objektif merupakan proses strukturisasi konkret dunia secara keseluruhan. Strukturisasi berarti proses pembentukan sistem global yang mencakup sistem politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Menurut R. Robinson, terdapat lima tahap perkembangan globalisasi. Tahap pertama disebut tahap embryo yaitu perkembangan di Eropa abad 15-18. Kedua tahap awal yaitu Eropa pertengahan abad 18, tepatnya 1870. Ketiga tahap tinggal landas yaitu tahun 1870-1920. Keempat tahap hegemoni yaitu tahun 1920-1960. Dan kelima tahap ketidakpastian yaitu tahun 1960-1990. Menurut Lily Rasjidi, fungsi hukum dalam era globalisasi adalah sistem pendidikan hukum dan sumber daya manusia di bidang hukum mampu memproduksi hukum yang berfungsi dalam era globalisasi. Indonesia dan negara-negara ASEAN telah menyepakati perjanjian tentang program pentahapan menuju terwujudnya kawasan perdagangan bebas ASEAN, ASEAN Free Trade Association, populer disebut AFTA. AFTA terprogramkan terbentuk setelah pentahapan selama 15 tahun atau pada tahun 2008. Pembentukan AFTA yang diharapkan dapat menciptakan perdagangan bebas yang dinamik di kawasan ASEAN yang progresif sekaligus mendatangkan dampak pertumbuhan yang progresif di masing-masing negara anggotanya. Sungguh pun negara-negara ASEAN dewasa ini tergantung pada pasar global, world market, hal itu tidak perlu menjadi halangan bagi pembentukan AFTA dengan tetap mempertahankan prinsip outward looking. Dengan demikian AFTA dijadikan sebagai bagian dari pasar internasional yang intensitasnya lebih ditingkatkan agar dapat memupuk daya saing regional dalam menghadapi mitra internasional yang lain. Hal ini terutama terhadap negara-negara yang telah membentuk blok-blok perdagangan seperti pasar tunggal, Eropa, NAFTA, North America Free Trade Area, EFTA, European Free Trade Area, dan lain-lain. Melalui program skema preferensi tarif bersama, CEPT, secara lambat laun produk-produk tertentu yang memasuki anggota ASEAN dapat dikurangi pungutan bea masuknya hanya boleh dikenakan 0-5% saja. Pelaksanaan skema preferensi tarif yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 1993 1993 telah diikuti pula oleh berlakunya Perjanjian GATT hasil putaran Uruguay pada bulan Desember tahun 1993 dan pembentukan WTO, World Trade Organization, atau Organisasi Perdagangan Dunia sebagai organisasi yang mengatur perdagangan internasional. Pada tanggal 15 April tahun 1994 sejumlah negara termasuk Indonesia telah menandatangi Perjanjian GATT yang sekaligus mendirikan Organisasi Perdagangan Sedunia, WTO. Perjanjian ini sudah berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Diketahui bahwa perjanjian Marrakes ini semakin mengarah kepada pasar bebas. Dalam skala kawasan, regional, telah lahir Organisasi APEC, Asia Pacific Economic Cooperation Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik sebagai bentuk kerjasama ekonomi negara-negara Amerika Serikat, Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Cina, Chile, Filipina, Hongkong, Taiwan, dan Thailand. Perjanjian pembentukan WTO itu oleh Indonesia diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1994 dan pada tanggal 2 November tahun 1994 Indonesia telah menyetujui 12 prinsip yang bersifat tidak mengikat seperti prinsip transparansi, national treatment, insentif penanaman modal, konvensi, dan sebagainya. Oleh karena itu sesungguhnya Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya dari sudut kebijakan perdagangan akan menghadapi permasalahan yang cukup berat yang harus ditanggulangi secara simultan. Keterlibatan negara-negara berkembang dalam kerjasama perdagangan regional dan global itu termasuk Indonesia tidak bisa dilahkan, karena banyak kepentingan perekonomian nasional terkait di dalamnya, baik dari segi agrobisnis maupun agroindustri. Yang paling menentukan lagi ialah ketergantungan kita kepada negara-negara maju yang berkonotasi negara industri maju seperti Amerika Serikat, Perancis, Jepang, dan lain-lain. Kita tidak mungkin mengelak dari lingkaran kerjasama ini jika kita ingin turut maju. Sedangkan menurut pakar ekonomi untuk menjadi negara industri harus memenuhi tiga syarat yaitu memiliki penguasaan modal yang kuat, manajemen, dan IPTEC. Kelemahan dalam tiga hal inilah yang mengakibatkan besarnya ketergantungan kita dan sekaligus bermakna kecilnya kemandirian. Dalam rangka kegiatan kerjasama itu, bukan hanya masalah pemasaran produk tetapi juga persaingan dalam upaya menarik investasi dan jasa termasuk keharusan memperbolehkan konsultan dan pengacara asing beroperasi di Indonesia. Kemudian dari segi hukum, tentu harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi ini baik bidang-bidang hukum yang bersifat umum dan mendasar, seperti hukum kontrak, hukum perusahaan, hukum dagang yang masih warisan kolonial. Selain itu, kita harus pula berhadapan dengan ketentuan GATT dan WTO yang baru disetujui dan telah diratifikasi itu ditambah dengan peraturan-peraturan hukum yang harus mendukung AFTA. Dengan kata lain apa pengaruh atau dampaknya yang bakal timbul dari semua jenis hubungan kerjasama dan perjanjian-perjanjian itu terhadap pembangunan hukum nasional kita di abad 21 ini. Pengaruh globalisasi seperti diuraikan di atas akan memungkinkan terjadinya hubungan diametral antara hukum nasional dengan hukum internasional. Masalahnya adalah tidak sedikit hukum internasional yang tidak similar dengan hukum nasional dan sebaliknya banyak hukum nasional yang tidak afirmatif dengan hukum internasional. Menurut Sunaryati Hartono, pengaruh globalisasi suatu hasil penelitian yang diinformasikan secara luas yang tumbuh menjadi kesadaran untuk berkembang menjadi nilai yang kemudian diimplementasikan ke dalam perilaku dan melalui sopan santun dan kebiasaan akhirnya akan menjadi norma hukum. Menurut Bagirmanan, hukum itu berkembang merupakan sunatuloh atau suatu kemestian. Pada abad 12 atau 21 sama saja bahwa hukum itu pasti akan berkembang. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa hukum itu berkembang? Untuk apa hukum itu berkembang? Dan siapa yang mengembangkan hukum itu? Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, kita harus melihat beberapa pengertian dasar dari hukum itu. Kalau orang bicara tentang hukum Indonesia, hukum Amerika dan lain-lain, maka orang itu secara konseptual bicara tentang sistem hukumnya, legal system. Apa yang dimaksud dengan sistem hukum itu? Seringkali ada semacam kesalahan persepsi tentang legal system, yaitu menyamakan legal system dengan sistem kaedah hukum. Padahal legal system itu berkaitan dengan keseluruhan legal institutions. Kaedah hukum itu hanya salah satu saja dari peranata hukum. Peranata hukum masyarakat selain kaedah hukum adalah subsystem lain seperti kelembagaan-kelembagaan yang melaksanakan hukum seperti pengadilan, hakim, polisi, dan jaksa. Selain itu ada peranata pembentuk hukum itu sendiri incasu selain badan pembentuk hukum seperti DPR dan DPRD juga pengadilan. Selain itu termasuk peranata sistem hukum juga adalah sistem pendidikan hukum, legal education. Bahkan berkembang lagi sekarang ini adalah sistem informasi hukum, karena mempunyai metode-metode tertentu, ada objeknya, dan lain-lain. Dengan demikian bicara tentang pengembangan suatu sistem hukum tidak hanya memperbaharui undang-undang saja, tetapi juga harus mengembangkan sifat dari kaedah hukum itu, pembentukan hukum, sistem pendidikan hukum, dan lain-lain, karena setiap negara mempunyai perbedaan sifat atau ala. Contohnya pendidikan ala Anglo-Saxon, ala Eropa Kontinental, dan lain-lain. Apalagi kalau sudah bicara tentang legal policy atau politik hukumnya, masing-masing negara mempunyai kebijakan hukum yang berbeda-beda. Untuk mengetahui perkembangan sistem hukum Indonesia, kewajiban pertama adalah mengetahui bagaimana sistem hukum kita sekarang ini sehingga kita bisa mengembangkannya. Kita juga harus memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sistem hukum kita di masa depan. Memang ada faktor-faktor tertentu yang berkaitan dengan sistem hukum itu. Pertama, hukum secara alamiah akan berubah sendiri karena hukum merupakan pranata sosial. Sehingga hukum akan berubah sesuai dengan perubahan sosial itu, dan perubahan sosial itu secara alamiah akan terjadi, hanya ada yang cepat, lambat, atau terencana. Karena perubahan kondisi-kondisi sosial yang terjadi seperti perubahan dari pertanian ke perniagaan, maka diperlukan pranata hukum tentang perniagaan. Dari masyarakat perniagaan berubah ke masyarakat industri, maka perlu pranata hukum untuk itu. Seperti kedudukan tanah bagi masyarakat pertanian berbeda dengan masyarakat industri. Bagi masyarakat pertanian hak milik atas tanah tidak hanya bersifat alamiah, tapi ada kultur tertentu yang membawa standing, status, kedudukan tertentu. Bagi petani tanah itu satu dambaan, harus luas, agar secara ekonomis ada artinya. Berbeda dengan masyarakat industri, pemilikan tanah bukan hal yang penting, tapi bagaimana tanah jadi fasilitas bagi industri. Tenaga kerja dalam masyarakat industri malahan jauh lebih penting. Kedua, perubahan hukum itu terjadi karena perubahan keyakinan seperti agama, ideologi, dan lain-lain. Misalnya bagaimana meredistribusikan kekayaan, menurut Islam bukan dengan pajak tapi melalui zakat. Jadi zakat lebih penting bagi upaya meratakan pendapatan. Begitu pula pengaruh ideologi misalnya ideologi marksisme. Menurut paham ini prinsip-prinsip ekonomi yang berkembang tingkat-bertingkat atau historis materialisme. Sebaliknya pemilikan perorangan tidak dapat mengeksploitasi, sehingga tidak dibenarkan ada pemilikan perorangan semua dimiliki oleh negara. Rakyat hanya sekedar pemakai atau di Cina rakyat itu hanya boleh menyewa. Oleh karena itu dalam sistem masyarakat yang demikian tidak perlu ada pranata tentang hak milik. Demikian pula pada masyarakat Pancasilais. Pancasila dikatakan filsafat, ideologi, dan dasar negara. Masing-masing sebenarnya mempunyai arti sendiri-sendiri. Tentu hukum pun menyesuaikan dengan isi Pancasila. Selain faktor-faktor di atas, pada abad 21 ini ada faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan sistem hukum kita. Globalisasi, menyebabkan hubungan-hubungan hukum menjadi mendunia. Kita berdagang dengan seluruh dunia tentu dibutuhkan harmonisasi agar hubungan itu menjadi ada kepastian. Keteraturan, sehingga hukum-hukum yang timbul mendorong harmonisasi itu harus dirubah agar kita menjadi bagian yang memperoleh manfaat dari globalisasi. Sekarang kita masih menjadi objek belum menjadi subjek. Unsur-unsur yang sifatnya, nasionalistik, masih kuat. Seperti kita berhadapan dengan Uni Eropa dan Amerika. Dalam kenyataan pengertian global itu pengertian mereka bukan kita. Perdagangan bebas pun, free market, yang dapat manfaat hanya mereka. Kita tidak mempunyai equal bargaining position terhadap mereka. Persamaan dalam keadaan tidak sama tidak memberikan manfaat apa-apa bagi kita. Dua, berkembangnya sistem-sistem politik regional, misalnya Uni Eropa. Jika kita berhubungan dengan Belanda atau Perancis maka harus melalui Uni Eropa. Unsur bilateral tidak ada lagi atau unsur manfaat secara bilateral tidak ada lagi. Di Uni Eropa juga ada yang dominan untuk menentukan sesuatu sehingga bagi kita semuanya serba mahal. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana mengelola perubahan yang merupakan suatu keniscayaan itu. Untuk menjawabnya maka akan terlibat beberapa metode dan konsep-konsep tentang pembaharuan hukum, peran pembentuk hukum, peran hakim, peran masyarakat, dan lain-lain. Meskipun perubahan itu alamiah, bisa saja terjadi ketegangan-ketegangan. Penyebabnya adalah ada kelompok yang mengelola perubahan itu sendiri yang tidak sejalan dengan perubahan. Karena berdasarkan legal existingnya sistem hukum kita itu ada empat macam, maka harus berusaha untuk mengharmonisasikannya. Hukum barat pun tidak seluruhnya jelek. Dilihat dari segi substansinya hukum barat, kolonial, itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Hukum kolonial yang memang kolonial. Artinya hukum untuk kolonial saja, menjaga kepentingan kolonial saja. Misalnya pasal 570 BW yang isinya hanya memberi fasilitas bagi mereka. Domain verklaring, delik untuk kepentingan umum, juga eksorhitan terehten, hak dari gubernur jenderal untuk mengasingkan orang tanpa disidik. Semua aturan ini mestinya tidak berlaku lagi. Mengapa? Ingat pasal 2 ayat 1 aturan peralihan UUD 1945 bahwa jika ada aturan yang bertentangan dengan prinsip baru dalam UUD 1945 menjadi tidak berlaku, jadi tidak perlu ada pencabutan. Mengapa masih diberlakukan saja? Sebab ada kepentingan penguasa yang serupa dengan kepentingan kolonial. 2. Hukum kolonial, tetapi tidak kolonial. Walaupun demikian tidak kita terima karena aspek filosofisnya tidak sesuai lagi. Seperti kebebasan berkontrak, tapi ada kekeluargaan, keadilan sosial. Sehingga kita batasi kebebasan berkontrak yang sesuai dengan prinsip keadilan. Demikian juga dengan perkawinan, tidak bersifat kolonial tapi filosofisnya berbeda. 3. Hukum kolonial yang sifatnya temporer. Artinya hukum kolonial itu diberlakukan untuk waktu tertentu. Contoh, Hukuman Mati Undang-Undang No. 73 Tahun 1958. Berdasarkan pasal 10 KUHP adalah digantung yang berlaku kira-kira antara tahun 1945 sampai tahun 1949. Kemudian sekarang diganti dengan hukuman tembak. 4. Hukum kolonial yang universal. Hukum ini berlaku pada siapa saja seperti pasal pembunuhan, penipuan, tapi ada yang sudah ketinggalan zaman sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum kita. Contoh Gizeling sejak Ketua Mawir Yonopro Jodikoro tidak ada lagi, tetapi zaman Ketua M. Apurwoto Suhadi Gandasu Brata dibuka lagi. Peranan pendidikan terhadap perkembangan sistem hukum juga sangat berpengaruh. Sejauh mana pendidikan hukum kita menjadikan legal policy, substansinya pada kurikulum kita. Sehingga sejak awal ada kesadaran bahwa jika nanti akan menjadi hakim, pembuat peraturan, dosen, dan lain-lain akan begini, melakukan sesuatu. Sunaryati Hartono berpendapat bahwa jika hukum dilihat sebagai sistem, maka hukum terdiri dari unsur-unsur. 1. Nilai-nilai tentang kehidupan bermasyarakat. 2. Filsafat Hukum 3. Norma-norma hukum yang terdiri dari A. Hukum Nasional 1. Konstitusi 2. Undang-Undang 3. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Undang-Undang 4. Jurisprudensi Tetap 5. Hukum Kebiasaan 6. Hukum Adat 7. Hukum Agama, dan lain-lain B. Hukum Internasional 1. Perjanjian Konvensi Multilateral yang telah diratifikasi oleh pemerintah RI 2. Perjanjian Internasional Bilateral antara RI dan negara asing 3. Hukum Kebiasaan dan asas-asas hukum internasional yang berlaku universal 4. Lembaga-lembaga hukum, seperti DPR, lembaga eksekutif, pengadilan, lembaga pemerintah di pusat dan daerah, lembaga keamanan dan pertahanan negara, dan lain-lain 5. Proses dan prosedur di lembaga-lembaga hukum 6. Sumber Daya Manusia 7. Lembaga-lembaga pendidikan hukum dan sistem pendidikan hukum 8. Sarana dan prasarana 9. Lembaga-lembaga pembangunan hukum, seperti Badan Pembinaan Hukum Nasional, Komisi Hukum Nasional, dan lain-lain 10. Anggaran negara yang disediakan untuk pemeliharaan dana pembangunan hukum Menurut Sunaryati Hartono ke-10, unsur sistem hukum di atas saling berpengaruh dan bersinergi Jika satu unsur saja tidak berjalan atau tidak mencukupi, misalnya kurangnya anggaran bagi sarana dan prasarana hukum, atau SDM yang tidak memadai, atau sistem pendidikan hukum yang sudah tidak memadai untuk abad ke-21, DPR yang tidak efektif, dan sebagainya, akan mengakibatkan macetnya seluruh sistem hukum Berdasarkan urayan-urayan sebelumnya, dapat ditarik beberapa batasan bahwa yang dimaksud dengan 1. Sistem hukum kolonial adalah sistem hukum yang berlaku pada masa kolonial berdasarkan politik hukum kolonial 2. Sistem hukum nasional adalah sistem hukum yang diberlakukan bagi seluruh bangsa Indonesia, dibuatnya setelah Indonesia merdeka berdasarkan pada Pancasila dan konstitusi yang berlaku 3. Sistem hukum Indonesia adalah semua sistem hukum yang diberlakukan berdasarkan politik hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mungkin hanya berlaku bagi sebagian bangsa Indonesia saja, seperti sistem hukum adat, hukum barat atau hukum Islam, tetapi diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu sistem hukum yang berlaku di Indonesia Demikianlah materi topik kelima tutorial Sistem Hukum Indonesia Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan Jangan khawatir jika belum langsung paham Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini Sekian dan terima kasih, sampai jumpa